Belasan ribu supporter Persebaya atau yang sering disebut Bonek Mania, Senin kemarin gelar Parade Bela Persebaya. Aksi ini wujud perjuangan Bonek terhadap Persebaya, agar diakui oleh PSSI dan kembali bisa mengikuti kompetisi sepak bola di Indonesia. Senin siang, belasan ribu supporter Persebaya atau yang sering disebut Bonek Mania, gelar aksi Bela Persebaya. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki, mulai dari kawasan Tuku Pahlawan dan berakhir di Balai Kota, Surabaya. Di depan Balai Kota, Bonek Mania gelar orasi, menuntut PSSI kembali mengakui Persebaya pada Kongres PSSI di Bandung, Jawa Barat, 8 Februari mendatang. Tapi kukulnya memang kami berharap Kongres PSSI 8 Januari 2017 di Bandung itu, hak Persebaya dipulihkan. Paradis sebenarnya sebagai pesan kepada Ketua Umum PSSI yang terbaru, Presiden dalam hal ini menutupi bahwa persoalan sepak bola nasa belum selesai, karena persoalan Persebaya belum klir. Dua kali kami dibohongi di Kongres PSSI di Jakarta hari ini, besok di Bandung 7 Januari 2017 menjadi. Semoga itu titik terakhir, titik terakhir, persoalan Persebaya selesai. Parade Bonek Mania Bela Persebaya mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. 1.500 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Kesbang Linmas Kota Surabaya diturunkan untuk pengamanan. Prinsipnya adalah kami mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, melayani dan mengawal teman-teman Bonek untuk melakukan parade yang tujuannya adalah simpat. Intinya kegiatan ini akan kami mengawal agar tidak meleset atau bergeser kepada tindakan-tindakan ketidak tertipan ataupun perlakuan pidanaan. Usai gelar orasi, Bonek Mania membubarkan diri. Sebagian mereka diangkut oleh kruk untuk kembali ke tempat asal. Juli Susanto melaporkan untuk NET.